tema riset kita gitu. Kebetulan kan LS3 memang riset gitu. Harus yang memang menguntungkan atau bermanfaat bagi negara. Selamat siang, sahabat literasi. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih untuk hari ini kembali saya cun di podcast Literasi Komunikasi. Podcast yang berbicara tentang hal-hal terkait literasi pendidikan, sekolah, beasiswa, pembelajaran, dan juga terkait komunikasi. Kita akan menyorakkan dari banyak perspektif. Kali ini kita akan mencoba berdiskusi dengan sahabat saya. Beliau seorang dokter. Keren ya dokter ya. Dokter itu pencapaian studi tertinggi di satu bidang hidup pengetahuan. Beliau langsung kita, Pak Iudi. Bagaimana kabarnya? Pak Iudi, sehat-sehat? Habar baik. Posisi sehat lah. Kita walaupun dalam kondisi pandemi, ya apa ya, dengan WFH kan jarang keluar. Jadi ya, menjaga kesehatan dan progress lah. Betul, betul, betul ya. Betul. Semoga kita juga bisa menolakkan Indonesia segera pulih dari pandemi ini. Sekarang posisi di mana, Bro? Masih di tempat studi atau sudah di Indonesia? Sekarang di Indonesia. Kemarin sebelum pas, sebelum pandemi, balik. Sekarang mau balik lagi kan susah ini. Belum bisa ke sana untuk wisuda. Oke, oke. Mau wisuda ya. Berarti tinggal tahap terakhir untuk selebrasi ya. Pencapaian ini ya, akademisnya. Oke. Baik, kita langsung ngobrol aja. Pak Iudi, kami dapat kabar nih. Katanya, tadi kan Anda juga bilang baru selesai dan tinggal menulis sudah begitu. Dimana sih sekolahnya dan kampus apa? Jurusannya juga apa? Boleh dong cerita ke teman-teman? Kebetulan waktu itu kan kita ya melamar ke beberapa universitas dan kebetulan diterimanya di Universitas Waseda di Tokyo. Ngambilnya itu dulu Graduate School of Asia Pacific Study. Konsentrasinya ke studi pembangunan, Development Study. Di Waseda itu posisinya di daerah Shinjuku ya, daerah yang cukup apa ya, gaul lah. Jadi memang balancing antara dunia akademis dan wisata. Maksudnya untuk jalan-jalan juga kalau lagi stress riset kan masih ada lah kesempatan. Iya, betul-betul. Dibandingin Tokyo itu gede-gede semua ya. Waseda lebih baik ya. Jadi ini saya panggilnya kalau di Jepang Sabah Literasi itu panggilnya nama itu selalu dipanggil akhirnya San. Jadi saya panggil Yudi San. Iya. Nah, kenapa ambil itu? Kenapa ambil jurusan tadi? Apakah memang itu akan dibawa konsepnya ke dalam pekerjaan atau di Indonesia atau seperti apa? Kenapa mengambil jurusan itu? Apa pentingnya jurusan itu? Ya, pemikiran awalnya sebenarnya kan karena tuntutan pekerjaan gitu kan. Karena walaupun background saya itu engineering gitu kan. Tapi tuntutan pekerjaan mendorong saya harus mengambil ekonomi gitu kan. Ekonomi makro gitu kan. Karena menyesuaikan tugas di pekerjaan juga apa ya tone atau visi pemerintahan sekarang. Kebetulan sekarang di pemerintahan ke pengembangan wilayah gitu. Jadi pihak kantor juga melihat bahwa dibutuhkan sumber daya manusia yang bisa atau mempunyai kemampuan untuk terkait pengembangan wilayah. Jadi artinya memang tuntutan kantor yang memang mendorong agar terjadi peringkatan kapasitas dari yang itu bisa digunakan juga pengembangan wilayah di Indonesia. Nah, Pak Iuri di mana sih Pak? ini Pak kantornya pekerja nih, maaf. Kebetulan sekarang saya masih di lapangan Baneh di Kemento Keperekonomian di Kedeputian 6 Kedeputian Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dan juga kebetulan dapat tugas tambahan selaku Koordinator Proyek Strategis Nasional di Komite Perkepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP. Apu ini kalau rekan-rekan sudah pernah sering benerlah istilah PSN Proyek Strategis Nasional itu kebetulan saya menangani hal tersebut. Wah, ini menarik kalau kita nanti sorot tapi karena kita juga fokus tentang stimulasi kepada teman-teman untuk bisa mencapai mimpun mereka ya mungkin kita dilaincasi kali Pak Yudi. Nah, kalau tadi Pak Yudi bilang bagaimana pengembangan wilayah itu diupayakan melalui studi lalu kemudian kira-kira daerah mana akan dikembangkan secara secara masif Pak Yudi. Apakah daerah Ibu Kota Negara Baru atau daerah lain? Ya, kalau dari konsep yang awal kami kembangkan dan juga melihat di RPJMN kan kita mencoba mengunloading Jawa nih jadi beban Jawa itu terlalu besar gitu kan. Orang datang ke Jawa karena melihat peluang ekonomi lebih besar. Jadi kita pinginnya men-spread atau membagi kue ekonomi ini ke luar Jawa terutama ke daerah-daerah bagian timur Indonesia gitu. Sehingga akhirnya nanti dari sisi populasi pertemuan ekonomi dan juga pemerataan infrastruktur bisa terjadi gitu. Jadi nggak hanya fokus atau Jawa sentris gitu. Itu sebab mungkin Presiden Jokowi juga membangun berbagai fasilitas infrastruktur ya di banyak wilayah Indonesia Timur begitu kah? Artinya supaya pembagian kuenya juga bisa lebih cepat distribusinya atau gimana? Ya itu salah satunya dalam artian kan kita kalau dari sisi apa ya daya dukung lingkungan kita melihat bahwa Jawa tuh kalau terus ditambahin orang aktivitas ekonomi jadi tidak berkelanjutan lah nggak sustainable gitu jadi kita harapannya kedepannya ya akan tumbuh pusat-pusat ekonomi baru di luar Jawa sehingga orang juga bisa menikmati kemakmuran kesejahtera nampak perlu ke Jawa juga gitu loh Pak Yudi kemarin tuh saya denger Presiden Amerika Jawa Jawa itu bilang bahwa beberapa tahun lagi Jawa ini tepatnya akan penggelam apakah itu juga salah satu antisipasi supaya kemudian penyebarannya lebih merata begitu karena kan bebannya terlalu berat ya ya sebenarnya kan ya itu tadi kembali ke daya seperti tadi saya katakan bahwa ini lebih ke daya dukung lingkungan gitu karena dipaksakan Jawa ya sekarang mohon maaf ya di Akarta saja yang dapat air bersih berapa sih air bersih yang layak minum gitu misalnya kan ya pakai jerigen atau pakai sumur bor yang kualitas airnya juga dipertanyakan jadi dari sekarang saja sudah terlihat di luar tadi ya misalnya bencana ekologis akibat eksploitasi sumber daya alam misalnya di Jawa yang sudah sangat terlalu masif dan juga mungkin di sisi lain juga pemanasan global sehingga menaiknya permukaan air laut gitu jadi itu kita pinginnya kan membalancing gitu di antara pertumbuhan ekonomi dan juga keberlanjutan lingkungan hidup gitu kan kan percuma kita punya banyak duit kalau alamnya rusak gitu kan betul nah berarti kalau mau disebar ke seluruh wilayah Indonesia kira-kira apa apa kata kunci yang dilahat oleh pemerintah agar masyarakat juga dengan rela ikut aturan pemerintah untuk bisa tersebar ke seluruh Indonesia secara merata sebenarnya ya kalau di PUD di development study atau di pembangunan itu kan pemerintahan infrastruktur gitu kan orang itu kan mencari kenyamanan saya pingin kalau berobat ada rumah sakit saya pingin kalau kemana-mana jalan mulus saya pingin ada listrik saya pingin akses internet nah ini sebenarnya kan kenapa orang berkumpul di suatu tempat aglomerasi gitu karena ada tuntutan kebutuhan untuk infrastruktur itu tadi karena pingin nyaman namanya manusia pasti mencari kenyamanan nah kita mencoba membangun infrastruktur itu di seluruh Indonesia didistribusikan sehingga kenyamanan itu terbagi gitu di seluruh Indonesia jadi orang untuk mencari kenyamanan tidak harus ke Jawa untuk mencari peluang ekonomi tidak harus ke Jawa nah ini sebenarnya kata kuncinya itu ya infrastruktur dan di view di selanjutnya teori juga mengatakan bahwa ini bisa dikatakan urat nadi dari ekonomi gitu ya menarik ya jadi sama literasi kita disajikan juga satu fakta bahwa ketika ada kenyamanan infrastruktur yang tersedia secara memadai proporsional maka tanpa diminta pun sebenarnya masyarakat akan lari ke situ katakanlah satu daerah yang terkencil begitu infrastrukturnya memadai itu akan bisa hidup dengan baik dan ekonomi juga terbangun dengan sustain berkelanjutan nah menarik nih lalu kemarin selama studi nih Pak Yudi di Jepang Jepang itu juga satu negara yang tidak murah saya berkesempatan 2018 lalu riset ke Kyoto Kyoto dan Tokyo itu hampir sama ya semua hurufnya sama Kyoto itu adalah ibu kota negara Jepang sebelumnya kemudian Tokyo adalah saat ini ibu kota negara Jepang yang saat ini ya nah di negara Jepang ini mahal sekali apa-apa mahal ya apartemen atau apa-apa itu juga luar biasa harganya berarti kalau Pak Yudi studi itu kemarin berapa tahun Pak 4 tahun 4 tahun nah bayarkan 4 tahun itu kan perlu kos yang luar biasa dari mana itu Pak uangnya Pak dari pemerintah atau kocak sendiri atau dari mungkin dari mertua dari mana itu ya kebetulan kita kan ya malum ya dari kampung kita ngepunyai apa-apa dulu berdata ke Jakarta gitu pas-pasat ya tau sendiri lah gaji PNS berapa gitu kan ya kalau gak dapat fasilitas beasiswa dari pemerintah sangat muskil lah kita bisa sekolah apalagi sampai S3 di luar negeri pula gitu jadi ya Alhamdulillah waktu itu saya dapat beasiswa dari LPDP LPDP itu lembaga pengelola dan pendidikan ya yang di blok KMNQ itu oke nah gimana dulu dapatnya kan mungkin sama literasi bertanya-tanya gini ya Pak Yudi kan PNS mungkin dapat informasinya dah cepat saya di kampung gak ada informasi saya gimana dapatnya gimana ya Pak cara dapat dan bagaimana tipsnya Pak Yudi supaya lulus saya sebelum berbicara kampung saya akan tarik dulu ketika dulu saya S2 saya dulu S2 itu di daerah yang mohon maaf akses internet aja susah jadi untuk cari di Subang Subang Kabupaten kalau sekarang sih sudah hara Subang itu sebelahnya Manungnya ya itu jadi untuk mencari-cari informasi beasiswa itu ya sangat terbatas gitu apalagi dari jalur birokrasi juga kan kadang penawaran beasiswa biasa hari-hari mepet lah kesatnya kan jadi ya kita berperan aktif mencari di internet waktu itu ya walaupun maha warnet masih di 6 ribu gitu kan sejam kita berusaha untuk mendapatkan informasi nah sama kesenya juga ketika kita mencari beasiswa LPDP juga ini sama dalam artian kita mencari informasi by internet cuma ada yang menariknya begini gitu kan ketika dulu S2 gitu kan kebetulan saya dapatnya beasiswa dari Balpenas itu saya bersaing dengan PNS ya kan kualitas PNS ya mungkin ada yang menonjol ada yang tidak gitu tapi secara umum bisa relatif fatal sekarang kualitas SDM tapi ketika saya melamar ke beasiswa LPDP gitu kan saya bersaing dengan anak-anak fresh graduate yang dari sekolah-sekolah yang sangat-sangat bonafin angkatan saya dengan Pak Raja itu dulu kalau gak salah ada 25 orang yang keterima Oxford gitu atau Cambridge saya lupa jadi bagaimana sebenarnya waktu itu gitu kan kita di apa ya istilahnya yang sudah bekerja yang mungkin apa ya dari udah agak-agak lupa materi kuliah dulu gitu kan dibenturkan dengan anak-anak fresh graduate dari sekolah-sekolah atau dari universitas yang bonafin gitu kan nah ini jadi menurut saya ya dari sisi persaingan gitu kan LPDP itu lebih berat gitu kan sebenarnya ya memang ada afirmasi kalau sekarang-sekarang gitu kan ada beasiswa afirmasi terus beasiswa untuk apa yang berasal dari timur Indonesia dan sebagainya tapi waktu dulu ya privileginya kita bertarung di pasar bebas lah kasannya kalau yang waktu BS2 kan kita bertarung sesama PNS gitu kan jadi kompetisinya ya scoopnya tidak selebar dengan LPDP gitu kan itu satu terus yang kedua ya kita juga melihat bahwa persaratannya juga LPDP cukup berat dalam salah satunya terkait bahasa Inggris loh bahasa Inggrisnya juga kan ya tahu sendiri lah biaya ujian tuple itu berapa gitu sekarang kan lumayan menguras project yields apa lagi gitu kan nah sebenarnya kita mencoba gitu kan ya dengan kemampuannya ada menabung terus mencoba ikut tuple dengan harapan ketika momentumnya dapat kita melamar gitu kan waktu itu juga sama case-nya karena memang pengumuman juga injury time terus juga kalau dari PNS kan ada birokrasi sebelum bisa tugas belajar gitu kan ya kita juga sebelum melamar ke LPDP itu di birokrasi di dalamnya juga cukup berat gitu kan nah akhirnya kita berhasil daftar di LPDP gitu kan one shoot ternyata bisa lolos gitu cuman memang kalau tadi bertanya tips dan triknya yang pertama sih saya melihat bahwa tema riset ini harus tema riset kita gitu kebetulan kan olos tiga memang riset gitu kan harus yang memang menguntungkan atau bermanfaat bagi negara itu satu yang kedua juga saya melihat bahwa alur fikir kita gitu bahwa riset kita itu sesuatu yang doable gitu kan yang sesuatu yang memang menjejak bumi gitu kan ya mohon maaf kita ya sah-sah saja orang mau riset roket scientist dan sebagainya tapi ya kita harus lihat realita di Indonesia kadang teknologi sederhana itu lebih bermanfaat untuk stata tertentu nah disitu juga saya melihat bahwa ketika mengajukan tema riset gitu kan ya kita cari tema yang memang dibutuhkan oleh negara kita kita lihat ya mungkin bagi sebagian orang ngapain sih saya baca PBN baca RPJMN gitu kan tapi dari situ kita sebenarnya bisa melihat gitu kan visi pemerintah itu kemana nah ini kan untuk melaksanakan visi ini butuh SDM nah kita buat tema riset yang memang sesuai dengan frame kebijakan pemerintah gitu ini sangat ini sangat memudahkan ketika kita nanti menjelaskan proposal riset kita waktu tes beasiswa LPDP dan itu juga menjadi suatu nilai poin gitu loh ketimbang kita misalkan riset karena memang saya pengen riset itu tanpa justifikasi yang diolasi terus juga saya melihat bahwa pengalaman kerja itu ternyata sangat berpengaruh ketika kita menyusun proposal riset gitu kan ketika ya mohon maaf gitu anak preskira duit gitu kan dari S1 misalnya langsung ke lamar beasiswa untuk S2 kadang ini pengalaman karena saya juga membimbing mahasiswa S2 di kampus jadi kadang si tema-tema risetnya itu sesuatu yang tidak membumi sangat textbook oke lah itu sesuatu yang sangat-sangat kebaruan tapi ini sangat textbook dan ketika kita coba explore wah masyarakat di serata masalah mayoritas Indonesia tidak butuh ini nah mungkin itu yang saya bisa kasih gambaran bahwa yang terpenting itu bahwa tema riset kita memang doable dan memang bermanfaat itu sebenarnya yang menjadi kunci karena ya kita tahu bahwa visi dari kenapa ada LPDP juga salah satunya mengekskalat atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia jadi ada siap ada tiga hal tadi saya catat bahwa untuk tipsnya kepada sahabat literasi yang pertama adalah persiapan persiapan itu jangan tunggu injury time berarti minggu depan mau tes baru kemudian anda sekarang itu baru setiap kalau bisa itu cicil terutama tentang bahasa bahasa itu kan bisa dilatih bisa train bisa bisa apa namanya bisa ikut kursus begitu kemudian dapat lagi tes kalau sekali gak lolos belum lolos berapa nilainya bisa lagi kedua kali tapi sebelum itu anda perlu cari tahu dulu kira-kira LPDP atau kampus tujuan yang anda akan masuk itu adalah satu kampus atau yang bisa dipenuhi misalnya berapa nilai skor TOEFL-nya IELTS-nya kemudian JIRM-nya kalau dia masih pakai angka-angka hitung hitungan statistiknya begitu anda perlu hitung itu lalu tetapkan berapa lama untuk persiapan itu itu pertama ya persiapan yang kedua tadi tentang persiapan juga terkait dengan apa yang dibutuhkan negara betul ya jadi RPJM itu bisa dibaca oleh semua masyarakat ya Pak Yudi ya ada tinggal denger di website Bapenas juga oke jadi sahabat datarasi ini halnya baru nih jadi teman-teman bisa cari tahu untuk baca RPJM anda tidak langsung menjadi seorang analis kebijakan pemerintah tidak tapi dengan begitu tadi Pak Yudi sampai kayak satu clue yang penting dengan begitu kita tahu nih pemerintah untuk memanfaatkan bonus demografi 2030 nanti itu akan akan memerlukan apa-apa saja nah kita masuk disitu itu yang menurut kita lakukan risetnya kita studi disitu di kampus mana itu tuh menarik akhirnya kita sudah dapat dulu clue ketika nanti kita wawancara kita bisa jelasin kepada reviewer saya mau begini karena ini ini kebutuhan segara itu yang kedua yang ketiga tadi Pak Yudi tadi bilang bagaimana itu kita coba terus ya coba Pak Yudi kemarin tadi tadi bilang sekali one shot ya langsung masuk pernah coba gak sebelumnya beasiswa lainnya saya pernah yang itu Australia Wood gitu kan itu cuma waktu itu ternyata alurnya agak sedikit berbeda gitu dari beasiswa yang saya pernah ikuti sebelumnya tapi ya saya juga ngalamin juga kan short course gitu kan nyobain sistem pendidikan di sana gitu dan dari situ dari sistem pendidikannya enak gitu kan dalam artian kita proses ajar mengajar proses diskusinya itu sangat terbuka terus juga membuka wawasan kita jadi tidak dogmatis atau tidak cuman ternyata selain itu ya ada masalah kultur gitu kan kaya ketika itu kemudian saya mencoba akhirnya memilih kembali ke Jepang karena secara kultur kan itu masih Asia masih dekat lah jadi karena saya melihat bahwa ada beberapa teman dulu waktu yang sebelumnya juga kadang bukan masalah IQ sahaja ternyata gitu kan udah pintar gitu tapi ternyata kok bisa tidak sukses ternyata ada masalah kultur yang ya kultur shock lah jadi kan biasa misalnya di Indonesia kumpul-kumpul nongkrong-nongkrong gitu kan ternyata disana orangnya individualis jadi merasa ada satu yang kosong emptiness akhirnya jadi apa ya gak fokus dan hal-hal lain lah jadi ini yang penting juga gitu kan jadi sebelum kita mengambil atau memilih universitas atau kita juga kita harus melihat apa ya sanggup gak kita untuk mengadaptasi kultur itu atau misalnya terlalu berat atau misalkan nanti malah mengganggu konsentrasi pembelajaran kita jadi tadi Pak Yudi juga sampaikan kepada kita sahabat literasi bahwa ketika beliau dulu S2 saingannya itu dia bertarung kepada sesama SISN PNS yang rata-rata yang kualitasnya sama nah tapi ketika bertarung di Alapoyotep ini pertarungan bebas ada ada rekan-rekan yang memang baru berapa belas tahun sudah selesai S1 selesai S2 yang punya kepeyawah yang luar biasa IQ yang luar biasa tinggi sekali sampai kita juga kadang-kadang juga berkomunikasi terlalu pintar bertemu dengan orang-orang yang seusia seusia kami itu juga bukan hal yang mudah tapi saya mau katakan seberapapun usia kita soalnya kita memang masih tetap mau berjuang berapa kan bebas itu bisa cuma saya hanti-hanti nih untuk LPDP ada perseratan usia jadi mau gue teman-teman sambil literasi itu browsing ke websitenya LPDP lalu lihat apa-apa saja perseratan yang ada di situ oke jadi 4 tahun Pak Yudi di Jepang bawa keluarga Pak Yudi oh kebetulan keluarga berkunjung karena memang saya melihat apa ya ya konsentrasinya jadi terpecah sebetulnya di satu sisi kita bisa ngasih eksperiensi ke keluarga tapi di sisi lain juga anak sakit rapat orang tua di sekolah dan sebagainya itu juga sebenarnya cukup menjuta waktu gitu ya tapi ya itu sih kembali ke personalnya gitu dalam artian sanggup bukan menghandling itu serta mungkin ada apa ya apa ya istilahnya apalagi kalau misalnya sama-sama dua-duanya sekolah gitu kayak teman saya dua-duanya dapat beasiswa gitu kan terus sekolah bareng-bareng gitu kan ya itu kan lecerita gitu kan nah itu sebenarnya ya itu tadi kembali ke personalnya saja sih cuma bagi saya waktu itu saya melihat teman saya wah kayaknya bergerak yaudah lah berkunjung-berkunjung saja lah oke jadi memang bisa fokus studi juga ya ya sama literasi kita diingatkan kembali bahwa studi itu memang perlu kegantungan keluarga tapi juga yang lebih perlu adalah bagaimana kita bertanggung jawab menyelesaikannya apapun itu permasalahannya apakah dengan datang atau tidak keluarga mungkin fokus kita selesai dan kita bisa bertanggung jawab kepada pemberi beasiswa itu nah Pak Yudi apa yang paling membuat Anda itu ingin mengulangi kembali studi kemarin 4 tahun ya tentunya bukan soal pelajaran ke Jepangnya dong ke Jepang itu di liburan boleh dong ya boleh dong kita kan juga belum nikmati liburan tapi maksud saya apa hal-hal yang Anda ingin ulangi dari proses studi Anda itu dan apa yang paling tidak Anda ingin ulangi sebenarnya yang enaknya itu budaya diskusi ya ya mohon maaf kan ketika kembali ke kantor gitu kan kadang ada kayak pindah dunia gitu kan kita terbiasa berdiskusi beradu teori argumen gitu kan dan mendapatkan hal apa yang pengetahuan baru gitu kan terus ya di kantor juga ada gitu kan ada cuma kan limitansinya agak sedikit berbeda karena kultur kultur birokrasi dan kultur akademisi itu sangat berbeda menurut saya nah itu mungkin yang saya rindukan itu momen-momen kita berdiskusi mengeksplore teori baru gitu kan atau melakukan riset bersama gitu gitu mungkin yang kalau yang tidak ingin di apa ya oh iya yang ini juga kan conference conference kan jalan-jalan gitu kan itu kan membuka paradigma baru dan kita juga saya ingat gitu dulu saya berkata bahwa kita sudah saatnya bagaimana view Asia itu diteliti atau diriset kalau orang Asia lagi selama ini kita kan didikte oleh orang barat gitu kan teori-teori tentang Asia itu coba lihat itu pasti dari orang barat gitu jadi kadang view-nya ya mereka kan punya persepsi sebagai orang barat dengan individualis dan sebagainya jadi melihat terus misalkan orang Indonesia itu santai-santai oh guyu itu kan gak efisien dan sebagainya kan nah itu kan tentu akan membuat hasil atau penilaian studi atau riset juga berbeda kalau yang gak ingin diulangi sebenarnya apa ya mungkin karena mungkin ya sebenarnya harus gak ada gitu kan paling ya masalah apa ya masalah pembelajaran ketika harus belajar sesuatu yang baru aja kadang misalnya gini ya dulu kita metodenya itu metode statistiknya ternyata sensei minta B atau misalkan ketika dulu kita riset misalkan menurut kita ini bagusnya seperti ini gitu kan tapi ternyata ya karena kita juga atas itu di pembelian jurusan harus lihat-lihat juga gitu kan tone-nya kemana gitu kan jangan sampai kita di lab jadi outlier gitu kan karena tema tema riset kita agak begitu berbeda gitu kan dengan majority di lab tersebut jadi mungkin itu saja sih kadang gak maunya tuh kita udah capek-capek nyusul proposal terus lompak sampai 80% sama aja itu bikin baru nah itu aja sih jadi ada pengulangan-pengulangan yang sebenarnya kita bisa antisipasi sebelumnya gitu ya ya oke menariknya sama literasi ini hal-hal yang baru yang real dialami oleh Pak Iudi ketika beliau studi di Walsheda University berarti nanti sudah bulan berapa nih Pak saya sih target di Maret tapi ya itu lihat kondisi ini pandemi seperti apa oke apakah dibuka apa tidak ya kemarin aja olimpiade aja kemarin juga ini ya naik juga ya angkanya iya kan lucu gitu berjuang bertahun-tahun kok gak naik podium gak punya foto buat dipanjang gitu di rumah dan itu sudah diundur kan sudah diundur juga harus ya kan harusnya kan diundur kan nah apa nih pesan Pak Iudi kepada sahabat literasi yang mungkin punya dreams mau ikut langkahnya Pak Iudi lalu tadi kan persiapan sudah mungkin langkah-langkah apa pesannya Pak Iudi yang paling yang paling harus diperhatikan oleh teman-teman supaya tinggal keberhasilnya lebih tinggi meskipun tergantung pada ini ya pada sahabat literasi yang pertama yakinkan dulu kita bisa bahwa impossible is not oh kayak iklan aja nih tapi memang dari apapun sebenarnya ya istilah kan kalau orang lain bisa kenapa tidak-tidak bahwa semua orang tuh punya kesempatan Tuhan sudah menciptakan otak kita tuh gak ada otak-otak bodoh yang ada tuh mau atau tidak nah itu tadi jadi kita harus mempertanya kalau kita mau atau tidak masalah bisa itu bisa dipelajari itu satu terus yang kedua ya pencarian apa tadi ya fashion sama fashion research sama apa ya tema yang dibutuhkan di Indonesia terus yang kedua juga kita jangan mengkelaskan universitas ini sebenarnya yang memang perlu ini juga jadi pembelajaran kalau dulu kenapa misalkan ketika saya memilih buah seder itu karena oh ini berdasarkan rating itu ya salah satu universitas 10 besar gitu padahal ternyata karena sistem pembelajarannya itu sama rata kalau di negara maju itu cenderung ada standarisasi yang tidak jauh berbeda yang membedakan itu sebenarnya lebih ke output dari riset tersebut bagaimana apakah itu memang diterima Indonesia atau tidak itu yang sebenarnya yang kadang membuat suatu misalkan suatu universitas bisa sangat dikenal karena produk-produk outputnya itu yang sangat berguna bagi masyarakat tapi itu tadi semua itu kembali lagi ke kitanya Anda mau di universitas yang bagus sekalipun kalau andanya tidak berusaha maksimal optimal ya ya jadi sosial gitu-gitu aja jadi sebenarnya kembali ke kitanya Anda mau di universitas ya mohon maaf yang satu saya itu bukan dari sekolah bonafik tapi ya waktu itu orang tua saya bilang sekolah itu dimana orang Anda mau di sekolah balbus kalau Anda brengsek ya brengsek saja nah itu mungkin jadi itu bahwa kita harus yakin kita bisa terus yang kedua ya itu semua tergantung pada diri kita lingkungan itu hanya supporting saja gitu dan sebagus seapapun lingkungannya kalau kitanya yang tidak konsisten tidak apa tidak apa tidak berniat untuk memperbaiki ya tidak akan ada perubahan lah gitu itu mungkin ya terima kasih Pak Yudi jadi sahabat literasi sekali lagi kita diingatkan tentang hal yang penting adalah bahwa sekolah itu bukan soal wadahnya ya wadah itu artinya kampusnya tapi tergantung daripada kita sendiri nah saat ini kan sahabat literasi yang memang punya mimpi yang tinggi pengen sekolah yang tinggi dan mungkin bisa gratis begitu ya itu sangat mungkin terjadi tapi sekali lagi itu kembali kepada Anda apakah Anda memang mau kalau memang sungguh-sungguh tetapkan dari sekarang cari informasi sebanyak mungkin dan podcast ini menjadi salah satu dari sekian banyak memberi informasi yang bisa Anda pantengin dapatkan pembelajaran dari teman-teman bukan hanya pembelajaran tentang studinya bukan hanya pembelajaran mau masuk kampus tapi juga bagaimana pembelajaran ketika studi sudah selesai bagaimana kita implementasi nanti di lapangan beberapa narasumber yang sudah berbicara dalam podcast ini juga menyampaikan hal-hal yang sangat-sangat humanif sekali bagaimana mereka juga dari keluarga yang sangat susah ketika mereka berjuang melihat ada peluang mereka ikut dan akhirnya bisa berhasil begitu itu pembelajaran yang kami harapkan bisa diteruskan kepada kita semua jadi terima kasih Pak Yudi untuk waktunya yang sudah berharga saat ini lagi WFH Pak ya semoga tetap sehat salam untuk keluarga tetap semangat begitu jadi ya untuk sampel literasi saya mengucapkan terima kasih saya Raja Nabi Cepuluh pamit undur salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati